harus rendang dulu supaya nanti salinya bisa keluar semua jadi kita rendang tetap ke gele sampai dia mengembang sempurna disini langsung kita tambahkan air untuk mendorong ke gele supaya bisa jantung ini bisa kita masukkan kita campur lagi ke air aktas yang sudah kita campur dengan air kita masukkan kembali ke mesinnya dan kita aliskan lagi jadi dengan alat ini sari dari ke gele dari diji ke gele itu betul-betul bisa keluar semua jadi ini bisa hasilnya bisa lebih kental di dalam ini sudah ada sari kalau kita buka alatnya itu ada semacam ini ini tadi untuk tempat atau wadah diji ke gele kemudian kemudian ini bisa kita buka dari sini nah tadi untuk kehalusan dari biji ke gele jadi kita kalau menghendaki ampasnya itu halus ini nanti bisa kita putar disini jadi kita bisa setel ini dengan diputer-puter kita paskan supaya hasilnya bisa halus kemudian kita buka nah disini ini ada ampas-ampasnya semacam kain saling jadi ini nanti meskipun sudah ada tetap hasilnya ini kita harus saling lebih dulu supaya hasilnya lebih halus alatnya sudah hampir mantap jadi dia akan mengeluarkan semacam suara nanti kita tunggu sampai laku ini tiga-tiga menyala dia sudah mengeluarkan bunyi tit ini berarti tandanya dia sudah matang nah disini kalau sudah matang langsung aja kita matikan ya ya nah sudah mas oke disini setelah matang ya kita bisa menambahkan gula sebelumnya ya kemudian juga garam ya garam bisa kita tambahkan untuk cukupnya kita aduk kita aduk aduk ya jika sobat klinian mengendaki ditambahkan dengan cair ya dengan cair segar juga bisa tetapi untuk penambahan gula pasir tidak boleh pada saat masa jadi harus setelah matang baru penambahan gula ya nah hijau ya ini susu keceme enak panas-panas atau dingin ya kalau dingin dingin sekali kalau mau panas ya anget ya sobat klinian ini kalau sudah selesai dipakai ya kita bisa langsung mencucinya ya caranya kita bongkar dulu satu-satu kita lepas ya ini tadi tempatnya untuk tempatnya kebelit ya kemudian ini juga kita bisa lepas ya nah disini ini adalah batu ya di dalam sini juga ada batunya jadi dia sistemnya bukan pakai pisau tapi pakai batu ya kemudian disini ini untuk kunciannya kita kendori ya kita lepas ya kemudian ini ada semacam sarian ya ini kita bisa lepas ya ini untuk dicuci kita lepas semua ya kemudian yang ini ini tinggal kita lap aja ya jadi tidak boleh disiram dengan air ya tinggal kita lap aja dengan lap basah ya nanti kita apa kita sebetin ya sebenarnya kita sebetin aja pakai lap basah ya jadi tidak boleh kesiram air ya baiklah sobat klinian ini adalah dua alat tadi ya untuk membuat susu kegeling ya jadi ini untuk mengambil sali kegeling ya kemudian nanti hasilnya yang dari mesin ini adalah ini ya jadi ini sudah jadi susu kegeling yang siap untuk diminum ya baik sobat klinian untuk membuat susu kegeling ternyata sangat mudah sekali ya hanya dengan satu alat ini kita bisa langsung menggiling kegelingnya bisa langsung matang ya jadi bisa langsung merebus ya jadi ini setelah alat ini selesai bekerja kita bisa langsung menikmati hasilnya ya baik sobat klinian jika Anda berguna untuk membuat susu kegeling atau untuk membuka usaha susu kegeling segera hukum kami di pustamnya sendiri jalan raya untuk napan di Tara CA24 kami menyediakan semua peralatan yang Anda menurutkan untuk berusaha baik sobat klinian kita ketemu lagi pada edisi yang mendatang selamat menikmati